dia masak cuman banyak orang pada teriak di saat itu pagi waktu itu subuh kurang 10 menit subuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya kedatangan seorang yang di saat tragedi tanggul jebol yaitu tanggul jebol situ bintung itu tahun 2009 dan tahun 2009 bertepatan 27 Maret 27 Maret 2009 jadi di saat itu hampir 99 korbannya mengalami korban jiwa itu menurut beritanya nah kali ini saya mendatangkan seorang yang pernah mengalami kejadian di saat tanggul jebol tersebut saya persilahkan nama saya Teguh waktu itu memang saya tinggal di situ bintung itu dari kecil dari kecil ya dari kecil pak terus kerja jalan situ bintung jebol sebenarnya saya nggak tahu pak karena saya kerja pulang malam oh kerja malam ya waktu itu mungkin karena saya sudah terlalu lelah saya langsung tidur pak ya oh tidur tapi maaf ya di saat itu tahu akan ada tanggul jebol nggak tahu sama sekali nggak tahu sama sekali cuma istri kan mau kerja itu pak oh si saya biasanya masak dulu dah jam 4 dia bangun masak nasi ya untuk persiapan dia bawa kerja terus buat mungkin saya punya anak ya buat makan anak ya dan saya juga ya buat keluarga ya buat keluarga ya terus menurut cerita istri saya itu dia masak cuma banyak orang pada teriak di saat itu pagi waktu itu subuh kurang 10 menit subuh di saat subuh istri masak ya selagi sedang masak lagi masak untuk persiapan ya untuk persiapan karena dia bekerja bekerja ya jadi masak dulu kalau pagi ya masak dulu terus kata istri saya itu banyak orang teriak oh di saat itu anda masih tidur masih tidur cuma dia nikmatin sendiri aja masak belum bangunin saya tidur terus ada suara gemeruh gemeruh terus langsung bangunin saya tengah apa bisa nggak di apa diceritakan gemeruhnya gemeruhnya itu seperti air yang datang berlahan banguninnya cuma nggak langsung nggak langsung bangunin jadi arah ke sana dari arah kecepatan nah disini aku bangun saya setipatnya pak mas mas bangun pak bangun bangun ada apa saya akan kaget terus kok banyak orang teriak terus kok banyak orang teriak tolong tolong oh gitu banyak orang teriak ya terus saya lari ke samping karena berdekatan dengan aliran situ bintung kontrakan saya itu oh waktu itu anda ngontrak di bawah sekali ya di bawah berarti kontrakan anda sama sama setu itu masih di bawah di bawah setu di bawah setu kontrakan di setu pak terus memang waktu sebelum saya ngontrak emang saya tinggal sama orang tua ya tinggal sama orang tua cuma karena udah berkeluarga akhirnya istri minta ngontrak oh ngontrak lah anda di bawah saya di bawah lama tinggal di saya ngontrakkan kalau enggak salah 4 tahun oh 4 tahun nah setelah anda tidur terus dibangunin dibangunin ya terus saya bangun pak langsung pakai celana pendek sama kaos oblong gimana perasaan itu di saat itu kaget atau saya kaget sekali pak karena perasaan saya kiamat oke kiamat karena suasana gelap oh gelap oh udah mati lampu udah gelap udah gelap seponnya enggak mati lampu cuma suasana saya lihat ke arah saya itu itu gelap tetapi waktu itu belum mati lampu yang anda ingat belum belum mati karena saya sempat kejadian itu saya kaget ini ini kayaknya kiamat saya soalnya apa tumben gitu soalnya banyak orang teriak enggak tolong enggak taunya banjir-banjir gitu pak saya langsung tiba-tiba sepontan saya ngambil tv saya bawa ke atas itu yang barang saya saat-saat ini selamatin saya tarik tuh tv pada tv itu berat pak refleks refleks saya oh tv nih air gitu disaat itu air udah mulai masuk ke dalam belum belum masuk ke rumah belum masuk ke rumah belum cuman dari sana udah terat pak dari atas karena ada pembatas pembatas tembok tembok air jadi tidak langsung jadi rumah yang tinggi itu sebelah sana ya rumah saya belum kenal ya belum pas jangka waktu itungannya pendetik ya pendetik atau permenit ya 3 menit lah langsung saya spontan saya ngambil tv langsung saya ke atas itu padahal tv berat pak kalau naik ke atas kan tv 24 in kan berat saya kayaknya enggak terasa itu saking takutnya saya ingat itu disana itu naik ke atas tanjapan tinggi tinggi karena anda tiba di bawah air debit air itu terus memang kontrakan saya dekat dengan aliran situ pintu ada ada solokan karena solokan itu sebenarnya air yang kedua dan yang kedua nah istri saya itu mas mas lompat sama kalung tinggalan dia udah turun setarik jangan nah itu baru air besar pak sedetik itu 2 detik ya setarik jangan pak mau mati saya bilang itu benar pak itu gue anjir orang banyak tolong 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 pak banyak ada ada nge-dengar nge-mur gemur yang air itu besar sekali tiba-tiba terus itu rumah saya bisa kena gak kena langsung karena saya sedikit tinggi kan sedikit tinggi gak terlalu rendah dan aliran airnya pun baju lurus di tinggiran sini karena ada tembok saya lihat itu ada tembok pembatas pembatas taluran air sawah itu itu berapa detik sampai air tinggi sampai semana pinggini itu tinggi pak sampai mbak kesin pembatas itu maksudnya sesuai data berarti rumah anda hampir seprapon itu pas rumah saya kena itu banjirnya seprapon itu pak sehapir oh dua tiga seprapon itu saya kena bukan langsung kena banjir ya pak jadi kena ombak guncangan mentok dari pasar jumat oh balik lagi balik sambil guncangnya nah itu baru balik lagi sambil guncangnya ibarat ini ini apa namanya batu kerikil kecil ditumpahin sama air bentong yang besar itu jadi tembok-tembok besar pun kanyut semuanya rumah itu kanyut sampai mobil nyangkut di atas pohon iya memang ada itu dan waktu kejadian itu setelah anda terhindar dari dari laut ya dari bencana itu itu apa yang anda rasakan rasanya di hati saya sedih pak karena gimana ya orang yang saya kenal misalnya tukang warung yang baru dari Surabaya ya malamnya kan malam Jumat dia pulang dari kampung ke dagang masuk dagang apa warung merokok itu ya ya udah tiada udah tiada nah itu kan di saat itu anda kena gak apa banjir gitu apa kena basah-basahan gak waktu ngambil TV oh itu sebelum banjir saya udah sebelum kena apa-apa ya maksudnya TV kena air air oh gak kena air oh gak kena air berarti mas kering ya badan saya di atas di atas oh ya ya anda gak basah ya merambetin TV saya langsung di atas gak berani turun karena itu juga banyak kayu paku seng gitu oke berarti anda alhamdulillah ya begitu naik ke atas air langsung tinggi langsung berarti tidak terkena basah di badan atau apa setelah itu ya kan perlu makan perlu apa perlu pakaian gimana itu pakaian sempat sehari saya gak ganti karena yang baju yang saya pakai itu saja tanana pendek sama kawan soblong itu selebihnya keluar ke pakaian banyak kebawa arus apa gimana bukan jadi sebagian itu ada yang di dalam sepatu hilang satu terus ijazah saya terus ijazah kerendam juga ijazah kerendam cuman ketemu lagi karena dilaminating ya dilaminating jadi itu piring-piring itu kalau seandainya saya enggak bangun itu saya masih disitu enggak dibangun dari istri saya mati kenapa kencangannya kencang mudah setelah itu kan seisi rumah itu kan seenggaknya ada gelas ada piring benda-benda tajem pasti saya kena kubuk disitu kepentok-pentok ke satu rumpur juga dan juga namanya lemah itu kan lambang semuanya jadi waktu itu suasana begitu haru bagaimana perasaan anda perasaan saya sedih perasaan sedih 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 terus banyak bibu yang nangis jadi saya ikut terharu pak karena saya laki-laki nangis enggak bisa mengeluarkan air mata aja enggak enggak ngambil bareng-bareng yang ada di dalam rumah sudah enggak bisa hancur semua saya cuman nyari-nyari jasa nyari-nyari yang bermanfaat ternyata ya hijra saja pak yang banyak timsar oh iya pas harga surut itu banyak timsar nyari korban korban yang ketimbun lumpur yang apa namanya kena bentuk-benturan kayu yang besar kena tembok ketika tembok itu ada kayu-kayu apa apa paku banyak pasti berserahkan puin-puin oh iya makanya saya enggak berani turun dilarang sama timsar gak boleh untuk turun khususnya biaya jadi saya juga bisa membayangkan teman-teman bagaimana perasaan kita di saat itu seandainya itu terjadi sama kita kita syukur alhamdulillah beliau selamat dan masih ada di tengah-tengah kita di perasaan bersyukur ya mas alhamdulillah saya selamat masalah harta sih bisa dicari yang penting nyawa ini kan satu pak ya ini susah alhamdulillah jadi teman-teman dia berserta istrinya selamat dari bencana tersebut dan tidak bisa berbicara apa karena saya ikut perasakan kesedihan di kalah dia bercerita tentang keadaan dia di saat itu oke saya rasa cukup ya mas kita akhiri saja sampai disini oke bagi teman-teman yang ingin bercerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya silahkan saja nanti teman-teman bisa kirim ke email oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat menikmati selamat menikmati